Hai bagus kesempatan kali ini akan berdasarkan data tiga yang pertama kita membahas penggabungan kata dan jingkes nah tidak pengembungan kata ini ada dengan rumus dan dengan tanda dan kalau misalkan kita rumus klik di e3 ini ketikan sama dengan concatenate ini tekan tab nah ini X1 ini klik B3 tahun nama depan satu dibatikan lagi ini pemisahnya pakai apa setelah teks satu ini ada pemisahnya kalau misalnya ini pemisahnya pakai koma maka disini adalah koma sedangkan misalkan di sebelah teks satu ini nanti titik koma maka ini adalah titik koma gitu nah bubong ini pakai koma maka nah disini adalah koma setelah itu teks dua adalah nama tengah C3 dan teks tiganya adalah nama belakang atau di tiga setelah itu tekan tab nah ini kita kasih spasi dulu jadi klik dua kali nah di sebelah ini teks dua ini berarti petik dua spasi petik dua koma lagi nah sebelah itu tab nah jadi seperti ini sedangkan dengan tanda dan itu kita ketik sama dengan yaitu klik di B3 yaitu nama depan kita pakai tanda dan ini ini spasi petik dua spasi petik dua dan lalu ke nama tengah yaitu C3 dan lagi petik dua spasi petik dua setelah yaitu dan lagi lalu nama belakang tekan tab nah oke untuk pengambungan kata kita tarik kebawah ini nah kan ini berhubung botonnya nggak sesuai dengan seperti semula kita kembali kan lagi sudah semula jadi kita buat dulu di bawah ke kanan ini ada namanya format cell untuk yang garis bawahnya kita tebal tengahnya kita beri tipis satu ini ada oke nah untuk ininya karena ini nggak cukup kita kasih pilih dua kali ini juga sama di tengah-tengahnya kita akan di tengahnya di tengah-tengahnya gitu nah nah cukup oke jadi ini digabungkan antara nama depan tengah dan belakang seperti itu dan kan berikutnya kita akan membahas cengkes cengkes ini sama dengan seperti MS Word atau MS Word itu ada namanya upper dia membuat tulisan atau kata menjadi besar lower itu dari huruf kapital menjadi huruf kecil sedangkan proper itu setiap kata itu dia huruf pertama dari siap kata menjadi besar oke kita contohkan upper disini kan ketik upper saya menemukan dulu per upper nah text nya kita pakai ini E3 setelah itu tekan tab aja nah dia menjadi besar untuk lower nya kita pakai ini dengan lower text nya pakai ini karena kita mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil tekan tab kalau sudah nah untuk yang proper kita ketik sama dengan proper text nya kita pakai yang ini yang lower karena kita mengubah huruf utama dari siap kata menjadi besar tekan tab kalau sudah kita block dari G3 sampai I3 kita itu tarik ke bawah nah ini karena gak cukup kita geser kita klik dua kali disini ya ini kita beri bodoh lagi sebelum semula jadi klik kanan dan namanya format cell ini tebal kemudian klik ok nah jadi pop upper dia fungsinya adalah mengubah huruf kecil menjadi huruf besar disini sedangkan lower mengubah huruf kapital besar menjadi huruf kecil sedangkan proper mengubah huruf pertama dari setiap kata menjadi besar contohnya seperti ini nah itu penjelasan tentang penggambungan kata dan jingkis nah yang berikutnya adalah sparklens jadi kalian klik di sheet ini sparklens nah sparklens ini dia mempunyai fitur Microsoft Office khusus Excel 2010 ke atas jadi minimal itu dia 2010 ya kalau 2010 ke bawah dia gak ada fiturnya nah di sparklens ini ada tiga sparklens lain sparklens kolom sama sparklens win on loss sparklens sendiri dia membentuk grafik kecil terletakkan di dalam kolom tunggal kita langsung lanjut jadi yang pertama kalian block dulu C ini bulan januari yaitu C6 tekan shift lalu klik di N6 nah kalau sudah kalian masuk ke tab insert ini tab insert di sini ada namanya ini sparklens line kolom win on loss kita pilih yang lain yang muncul kita kasih sedikit nah untuk lokasi ringnya itu klik di O6 setelah itu klik OK nah maka dia akan muncul untuk line nya nah kita coba yang kolom sama dibuk dulu dari C6 sampai N6 kita masuk tab insert kita pilih yang ini kolom kita kasih sebentar nah untuk lokasi ringnya itu kalian klik di P6 setelah itu OK atau enter nah seperti ini untuk yang terakhir win or rose jadi dibukul katanya dari C6 sampai dengan N6 masuk ke tab insert ini ini pilih win or rose nah untuk lokasi ringnya kalian klik di key 6 setelah itu OK atau enter nah sudah jadi sudah kita pukul dulu seperti ini tarik ke bawah kita kembalikan dulu untuk bordernya jadi ini di blok klik kanan tomat cell ini ganti tebal oke nah di line sendiri kita sini ada parkline tool ini kita pilih yang high point sama low point nah tujuannya biar tahu kita posisi yang paling tinggi itu di di mana sedangkan yang point rendah itu juga di mana nah feedenya kolom dengan win or lose itu dia ada di ini negatif kalau negatif dia win or lose langsung berwarna merah ya jadi kalau poinnya negatif dia di win or rose itu poinnya langsung warna merah oke nah itu penjelasan tentang sparkline penjelasan penggabungan fungsi jadi klik di shift ini penggabungan fungsi nah penggabungan fungsi ini kita akan memakai rumus block up dengan penggabungan penggabungan kata nah tentunya di tabel ini tabel penggabungan fungsi ini ada angka jadi dia angkanya 0 urusnya ada 0 1 angka 1 dia 1 dan seterusnya sampai angka 9 jadi kita langsung jadi di ini ya di p5 di shift penggabungan fungsi itu kalian ketikkan sama dengan concatenate nah kita itu textnya ini kita pakai block up langsung nah develop block up block up kita pakai block up filenya pakai live karena kita pengen ambil angka sebelah kiri dulu yaitu angka 7 setelah itu nambah karakternya adalah A5 kita berikan lagi ini sebenarnya text ini adalah tanda pemisah kalau disini dia pemisahnya koma maka disini juga koma kalau pemisah ini adalah titik koma maka ini adalah titik koma itu nah setelah itu ini koma 6 berkarakternya itu adalah 1 karena kita yang butuhkan darah angka 7 setelah itu tutup kurung koma koma lagi kita klik ini ya di sheet tabung sheet penggabungan fungsi nah kita block dari A3 sampai A2 sampai B12 jadi kan lihat disini bisa setelah itu tekan F4 1 kali atau tekan FN F4 1 kali dia tujuannya memberi secara absolut jadi seperti ini nah kalau udah kita koma langsung aja disini kita butuhkan kolom kedua yaitu kolom huruf jadi ini 2 jangan lupa tambahkan force nya nah setelah itu kurung tutup lagi koma lagi pakai petik 2 terus koma spasi petik 2 oke koma disini ketujuan nanti buat koma satu kita masuk ke ini dulu penggabungan fungsi ini tekan 0 dulu karena belum selesai nah koma yang disini ini ini beruntung yang disini ini ada koma kita pakai koma oke ini bukan bukan hubungannya dengan tanda pemisah setelah itu koma kita pakai file lagi nah sekarang file nya kita ambil angka 5 angka 5 ini di sebelah kanan jadi kita pakai right nah text nya itu adalah ini kalau ada ini di hapus aja oke jadi A5 koma 1 tutup kurung koma ingat ya koma ini adalah pemisah jadi dibalikan lagi setelah itu tabel line nya kita kita klik ini tabel programuan fungsi kita berbub dulu lagi dari A3 sampai B12 jadi ini ya nah setelah itu kita beli cell absolute itu bisa tekan F4 1 kali atau Fn F4 1 kali nah seperti ini kalau sudah langsung aja koma 2 koma kita tambahkan F4 nah kalau sudah sampai sini baru kita tekan tab atau enter muncul peringkatan seperti ini kita klik yes atau tekan enter pada keyboard nah sudah jadi dari sini kita tarik ke bawah nah ini bodohnya tidak tidak setiap semula kita kembalikan lagi setiap semula klik kanan format cell pilih yang tebal ini kita klik di sini oke nah nah itu penjelasan penggabungan fungsi lockup dengan penggabungan kata yaitu concatenate nah materi terakhir yaitu ada define name nah di sini ini kan umusnya terlalu panjang maka kita bisa singkat yaitu menggunakan define name kita kasih ini dulu ini saya hapus dulu ya katanya oke kita preside tabel penggabungan fungsi nah kita block dulu datanya dari O A3 sampai dengan B12 setelah itu akan masuk ke ini pemulas jenisnya ada namanya name define name kita klik name manager nah yaitu kita buat baru yaitu tekan new nah di sini untuk namenya saya contohkan adalah ring data nah scope-nya scope-nya ini ada jangkauan kalau untuk worldbook berarti dia bisa digunakan sheet penggabungan dan ring case yaitu sheet sparkling dan sheet penggabungan fungsi nah saya contohkan untuk worldbook untuk komen-nya kalian bisa isikan seperti ini ini adalah tabel angka nah reverse 2-nya itu kita block tadi ya yaitu kalian ketik oke nah jadi kita buat lagi new sama reverse 2-nya masih sama masih di A3 sampai B12 kita coba lagi adalah ring data 1 skopnya kita ganti ini tabel pergabungan fungsi lalu klik oke kemudian oh iya ini adalah tabel angka ini kode oke nah disini sudah selesai semua kita close untuk membuktikan ini kita ketik sama dengan nah disini ada nama ini ada ring data yang bawahnya juga ring data sama oke kita klik situ gabungan fungsi dulu disini kita coba sama dengan nah disini adalah ring data aja karena yang tadi ring data 1 itu ruang ngukupnya khusus di hit ini ya tabel pergabungan fungsi oke kita isikan nomosnya sama jadi sama dengan con kt nat digabung dengan vlock up lock up value-nya kita ambil yang left angka 7 ingat disini pemisahnya pakai apa kalau saya pakai koma maka dia gini koma kalau pemisahnya titik koma maka dia pakai titik koma titik koma jadi ini tbd koma setelah itu nambah kapalnya adalah 1 tutup korong koma nah tabel area-nya kita tidak usah nge-block di sheet ini lagi tapi sheet ini tabel program fungsi ini sheet-nya cukup ketikkan ini link data nah setelah itu koma untuk kolomnya sama kita pakai 2 koma lagi tambahkan pause nah setelah itu tutup kurung koma betik 2 spasi spasi koma betik 2 koma spasi betik 2 koma ini ini untuk tambah ini ya pemisah angka sini koma lagi kita pakai lockup lalu right right buat angka limanya ini jumlah kartu yang tambah adalah 1 untuk kurung koma langsung ring data ini ring datanya bisa zoom ini kemudian koma 2 koma pause yaitu enter kunci disini maka tekan yes atau klik enter pada keyboard nah ini hasilnya disini rumusnya juga lebih sederhana lebih ringkas tidak terlalu panjang seperti yang sebelumnya yaitu tarik kebawah ini kita penelitian lagi klik kanan format cell nah ini klik ok nah klik 2 kali supaya cukup nah itu materi terakhir tentang data 3 sekian dan terima 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 kasih.